Presiden Jokowi Dodo membubarkan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Sebagai gantinya, Presiden Jokowi membentuk Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang berada di bawah Menteri Koordinator di bidang perekonomian. Satgas COVID-19 tetap dipimpin oleh Kepala BNPP, Doni Monardo, namun posisi Ahmad Yuryanto sebagai juru bicara Satgas COVID-19 juga diganti. Selama 140 hari setiap pukul 15.30, Yuryanto selalu memberikan informasi perkembangan data harian kasus COVID-19. Yuryanto juga menjadi tujuan banyak pihak untuk mengetahui informasi seputar penanganan COVID-19 di Indonesia. Presiden Joko Widodo menunjuk Ahmad Yuryanto sebagai juru bicara untuk penanganan dan pencegahan virus Corona pada 3 Maret 2020 lalu. Yury saat itu merupakan Sekretaris Direkturat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan. Kini posisi juru bicara penanganan COVID-19 digantikan oleh Wiku Adasasmito. Profesor Wiku sebelumnya menjabat sebagai ketua tim pakar gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Pergantian tersebut berlaku mulai sasa 21 Juli 2020 kemarin.